Halo teman-teman kucing, selamat datang kembali channel youtube nya Suka Kucing Jangan lakukan hal ini ke kucing yang baru kamu adopsi Jadi buat teman-teman yang baru saja mengadopsi kucing, please jangan lakukan hal ini Karena seperti yang kalian ketahui teman-teman, kalau misalkan kucing yang baru diadopsi itu rentan sekali dengan yang namanya stres Jadi buat teman-teman yang baru mengadopsi kucing, please yang pertama yang jangan kamu lakukan yaitu Menggendong kucing atau menimbang-nimbang kucing terlalu berlebihan Jadi buat teman-teman yang baru saja mengadopsi kucingnya, supaya kucingnya itu tidak stres berlebihan teman-teman Please jangan dulu digendong-gendong atau dipegang-pegang atau ditaruh di tempat yang ramai Karena apa? Karena proses itu akan membuat proses adaptasi kucing kamu di rumah barunya atau di rumah kamu itu semakin lambat Karena kucing kamu itu jadi bete atau misalkan kucing kamu itu jadi ketakutan karena terlalu overtouching ya teman-teman ya Terlalu banyak disentuh Yang kedua yang jangan kamu lakukan ke kucing baru pada saat kamu baru saja mengadopsi kucing Yaitu langsung mengganti merek makanan kucing Jadi sebelum kamu membawa kucing kamu pulang Sebaiknya kamu tanyakan dulu merek makanan kucing apa yang biasanya kucing yang baru kamu adopsi itu makan Jadi proses penggantian makanan kucing itu tidak bisa langsung teman-teman ya Jadi harus memakai transisi Untuk transisi penggantian makanan kucing itu seperti apa Kamu tinggal lihat aja di kemasan makanan kucing tersebut teman-teman ya Yang berikutnya yang tidak boleh kamu lakukan saat kamu baru saja mengadopsi kucing baru Yaitu teman-teman kamu tidak boleh dulu menyatukan kucing yang baru kamu adopsi dengan kucing yang lama yang sudah ada di rumah kamu duluan Kenapa teman-teman karena biasanya untuk kucing yang sudah lama tinggal di rumah kita Itu tidak mudah untuk berbagi wilayah atau berbagi tempat dengan kucing yang baru saja datang ke rumah kita teman-teman ya Karena mereka anggap biasanya apalagi untuk kucing yang sudah dewasa yang sudah masuk masa birahi Itu akan cenderung lebih defensif atau akan cenderung lebih teritorial dan mempertahankan area tempat dia bermain atau area di sekitar kandangnya Karena hal itu teman-teman biasanya kalau misalkan kucing yang baru kamu adopsi langsung disatukan dengan kucing yang lama Takutnya berantem dan itu biasanya apalagi untuk kucing yang sudah dewasa kucing jantan Itu akan membuat kucing yang baru diadopsi oleh kamu itu diserang terus kemudian kucingnya jadi stres Dan akhirnya itu akan memperlambat proses adaptasi kucing baru beradaptasi di rumah kamu teman-teman Yang berikutnya yang jangan kamu lakukan pada saat kamu baru saja mengadopsi kucing Yaitu kamu langsung memandikan kucing yang baru kamu adopsi Nah dengan memandikan kucing yang baru kamu adopsi itu terburu-buru teman-teman Itu akan membuat proses adaptasi kucing baru di rumah kamu itu akan malah tambah stres Karena apa? Kucing seperti yang kita tahu sendiri ya teman-teman bahwa kucing itu tidak terlalu bersahabat dengan yang namanya air Jadi kamu dengan tidak memandikan kucing yang baru kamu adopsi itu akan mengurangi rasa stres kucing kamu ya Jadi kalau misalkan stres karena perjalanan, stres karena pindah tempat baru Terus kemudian kamu tambah dengan memandikannya, kucing kamu itu akan tambah stres lagi teman-teman ya Jadi jangan dulu dimandikan Yang berikutnya nih teman-teman tips yang terakhir supaya kucing yang baru kamu adopsi itu proses adaptasinya cepat Terus juga stresnya juga tidak terlalu berlalu terlarut teman-teman Karena kalau misalkan kucing yang baru diadopsi itu stresnya berlalu terlarut Biasanya kucing itu jadi tidak mau makan Terus kemudian kucingnya itu ngumpet di pojokan atau di bawah kolong tempat tidur teman-teman Pokoknya sedikit agak repot Apalagi kucingnya yang penakut ataupun kucingnya yang susah beradaptasi Biasanya dia itu akan mengalami stres berlebih dan akhirnya kucing kamu itu bisa saja menjadi sakit teman-teman ya Nah untuk yang terakhir nih buat kamu yang baru saja mengadopsi kucing Hindari juga hal ini Jangan sampai kucing yang baru kamu adopsi itu minim dari sentuhan Jangan berlebihan juga Jangan juga terlalu minim dari sentuhan kamu teman-teman Karena apa? Biasanya kucing yang terlalu dicuekin untuk kucing baru itu proses adaptasinya akan lama Karena untuk membuat kucing yang baru diadopsi itu tahu kita sebagai pemilik barunya Dan bukan satu ancaman Itu memerlukan PDKT atau pendekatan yang rada-rada intens teman-teman ya Tapi jangan terlalu berlebihan juga Karena itu akan membuat kucing tidak nyaman dan akhirnya kucing bisa saja nyakar atau gigi teman-teman ya Jadi secukupnya jangan terlalu berlebihan dan jangan sampai dibiarin atau dicuekin begitu aja Setelah kucing yang baru kamu adopsi itu datang ke rumah teman-teman ya Jadi secukupnya aja, sewajarnya aja Ingat teman-teman buat kamu yang baru mengadopsi kucing Untuk menghindari supaya kucingnya itu terhindar dari stres yang berlebih Ingat teman-teman tips yang udah gue sebutkan di video kali ini oke Semoga video kali ini membantu untuk teman-teman yang baru saja mengadopsi kucing Dan belum pernah punya kucing sama sekali Jadi hal-hal yang gue sebutkan barusan Tolong dihindari supaya kucingnya itu tidak stres Dan bisa saja karena stres kucingnya sakit Dan kamu mungkin setelah biaya mahal-mahal untuk mengadopsi kucing baru Ya kucing barunya sakit Dan mungkin saja sakit yang berlebihan bisa menyebabkan kucing kamu meninggal Dan lain sebagainya teman-teman ya See you next video Jangan lupa dukung terus channel Suka Kucing Terima kasih banyak buat semuanya Teman-teman yang ada di Malaysia juga Terima kasih ya See you next video Bye